Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudara ku ketemu lagi dengan kami berdua Derasa otomotif dan Menir otomotif kita berdua Kita mengucapkan Minal aijin Minal aijin wal faijin Mohon maaf lahir batin Banyak kekurangan dalam pelayanan Kami kepada saudara semua Dalam After sales Sebelum membeli kendaraan Mungkin responnya kurang responsif Saya mohon dimaklumi Dan mohon dimaafkan Semua itu berpulang kepada kami berdua Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari Kesalahan ataupun kelupaan Saudara ku ya Saudara ku menir Ada yang mau disampaikan Sebelum kalian pergi meninggalkan Saya pengen panya Ada yang mau disampaikan kira-kira Ya Minal aijin wal faijin Sebelum hujan maksud saya Minal aijin wal faijin Ya Dari menir otomotif Khususnya Mutiara motor ya Bang Dedy Apabila ada Pelayanan atau Apa namanya Pembelian di kita Unitnya kurang Begitu bagus ya Bang Dedy Bagaimana bagaimana Atau pelayanan kita kurang responsif Mohon dimaklumi Mohon dimaklumkan Semua itu berpulang kepada kita ya Sebagai manusia biasa Betul Nah Untuk season ini Di seminggu Lini liburan lebaran ini Udah masuk nih Nah kita ada stok baru nih Baru masuk Kita ada beberapa unit Yang akan kita tampilkan Tapi tidak banyak Ada beberapa Apa aja nih Bang Dedy Kira-kira nih Unitnya yang baru masuk nih Aku bingung bener Jangan bingung-bingung Kalau bingung Pegangan yang ngeceng Kita ada Siti Oh iya Siti 2008 2008 Tipe IDSI IDSI Kalau yang ini Siti yang Kemarin kita vlog juga ya Ya 2007 Ini Siti Vitek 2007 Nah Nir Perbedaannya Vitek Dan IDSI itu apa sih Nir Vitek Waduh ini Saya lupa-lupa Coba nih Suhunya kita yang ngejelasin Pada tahun 2003 Yang lalu Beberapa viral Sedang berkapasitas 1500 cc Betul Bermunculan Nah Tidak terkecuali Honda Prospect Motor Nah Hp Honda City Generasi keempat Betul Awal peluncurannya Honda City Hanya memiliki Pilihan mesin berkapasitas 1500 cc Dengan IDSI Atau Intelligent Dual Sequential Ignition Ignition Atau IDSI Teknologi Teknologi IDSI Diklaim Jauh lebih irit Bahan bakarnya Lantaran Memiliki dua busi Yang aktif Secara berurutan Di setiap silinder Oh gitu Dia berkapasitas mesin SOAC Mesinnya SOAC SOAC Single Opro Opro Conserve Alhasil pembakarannya Lebih sempurna Dan menghasilkan Efesiensi lebih tinggi Honda IDSI Menawarkan dua pilihan Matic dan manual Kita ada Matic nih Betul Dua-duanya Matic Betul Dengan Otomatis Tipe CVT Tujuh kecepatan Tujuh kecepatan Nah Honda City Menalamkan mesin Berteknologi Variable Valve Dimming And Lift Electronic Control Atau VTEC Betul Teknologi Ini yang VTECnya Yang 2007 Betul Ini tahun 2004 ya Yang setelah 2003 Itu IDSI 2004 nya keluar Yang VTEC Nah kebetulan Yang VTEC 2007 Yang IDSI nya 2008 Jadi ada dua Varian mesin IDSI dan VTEC Nah IDSI nya seperti apa Tadi sudah dijelaskan Untuk yang VTEC Teknologinya Mampu meningkatkan tenaga Namun tetap memberikan Konsumsi bahan bakar yang baik Jadi dalam kata lain VTEC lebih Responsif Dan lebih irit Lebih baru Jadi IDSI itu VTEC itu perbaruan Dari IDSI Cuman perbandingannya Yang IDSI itu Bertenaga 87 Horsepower Sedangkan Kalau untuk VTEC VTEC Bertenaga 110 Horsepower Berarti ada kenaikan Sekitar 26% Betul Yang IDSI Dengan yang VTEC Kalau yang IDSI 87 Horsepower Kalau yang ini 110 Perbedaannya disitu ya Kurang lebih Terus Nah untuk Untuk harga nih Ini saya lebih Ke harganya Untuk kondisi dulu Untuk kondisi dulu Kondisi Kita tuangkan untuk kondisi Untuk kondisi Ini aman Tidak bekas banjir Dan tidak bekas nabrak Insya Allah Untuk masanya pun Masih responsif Masih rekomendasi ya Untuk pajaknya pun Yang bulan IDSI Di bulan 5 Terima panjang Untuk kondisi Ini 2 F8 Pajaknya di bulan 5 Mei Terima panjang Betul Berplat Ganjil Ganjil Yang 2007 VTEC Berplat ganjil juga Pajaknya di bulan 3 Panjang Ini bukan panjang nih Bang Dedy nih Ini 2021 nih Jadi Terima panjang Terima panjang banget kan Betul Jadi Kalengnya udah mati Kalengnya udah mati Tapi kita bakal hidupin Jadi pembeli Udah menikmati langsung Terima Pakai Pakai Insya Allah Untuk harganya Nir Menurut lu berapa Kira-kira Harga yang pantas buat Saudara-saudara Sahabat semua disini Kalau untuk harga sih Gimana kalau kita ini 2007 dan 2008 Sama-sama 8,5 nih Bang Dedy Buka harga Buka harga Buka harga Buka harga ya Masih bisa nego ya Masih bisa nego Kita gak Gak ngeliat tahun deh Jadi dua-duanya 2007 dan 2008 Ini sama-sama Open price Di cash 85 juta Nego 85 juta Nah kalau untuk paket kredit Paket kredit Paket kredit sih DP-nya berapa nih 20 ya 15 15 kayaknya bisa deh 15 sih bisa Angsuran 26an ya Angsuran 26 Kalau DP 20 sekitar 24an 24 kurang lebih Jadi dua-duanya sih hampir sama sih Gak beda jauh ya Iya 24 25an kurang lebih ya Betul Jadi kalau untuk cash Ini dua-duanya P-Tech 2007 IDSI 2008 Ini 85 Open price Nego sampai jadi Nah sedangkan untuk paket kredit DP 15 Angsuran di 2,6 Selama 47 bulan Dan kalau DP 20 Angsuran 2,4 Betul Selama 47 bulan Betul Nah untuk sementara sih Stok yang Baru nih Ini baru ini nih Iya Dual City nih Selebihnya nanti kita update lagi ya Bang Deddy ya Kalau harga tersebut yang kita sebutkan Masih bisa dinegosiasi ya Negosiasi Betul Insya Allah Mobil yang kita tawarkan Mudah-mudahan bisa menjadi bahan rekomendasi Iya Buat agan-agan mencari mobil bekas berkualitas Insya Allah Mobilnya bagus Iya Mobil tinggal pakai Ada puluhan bisa langsung kesin aja Insya Allah kita bisa pakai Lisingnya pun kita Variable ya Variable Banyak Banyak Ada leasing MUF MUF Ada Ada leasing Adira Adira Sinarmas Sinarmas CSUL BCA Finance ACC Iya ACC Insya Allah kita berikan Pelayanan yang Bagus Bagus Untuk saudara-saudara semua Betul Jadi Kavres area Kita menentukan leasing-leasing Yang Kavres area-nya di luar Jomodetabek Betul Untuk luar kota ya bisa aja Bisa Cuman Untuk Untuk minimal DP Sekitar 25% kurang lebih ya Kurang lebih Iya 25-30% Kurang lebih Biasanya Kurang lebih Oke ya Nir ya Siap Barangkali menir ada yang mau ditambahin Saya kira cukup Nanti Kita update Stok-stok Yang berikutnya Betul Yang terupdate ya Bang Dedy Sementara ini dua aja Dua city ini Iya Sementara dua city ini yang kita tampilkan Saudara-saudara yang kita tawarkan Betul Sementara-saudara yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Sementara-saudara ya Amin Subscribe kita berdua Insya Allah Ada update-updatean Bisa mendapat notifikasi Iya Betul Ya khususnya Buat pencari mobil Mekas berkualitas Insya Allah kita akan Go international Amin Gue public Go public Go international in the world Oke ya Nir ya Ya Ada lagi Nanti mau tanyain Saya kira cukup lah Bang Dedy ya Tuh Karena masih suasana Lebaran juga Kita belum on fire Dalam mencari Stok ya Jadi kalau ada stok-stok terbaru Nanti kita update lagi ya Betul Ya Bang Dedy mau ditutup Atau gimana Oke kita tutup Mari sini Baca doa Kalau tidak tiduran di sini Kita komplit Ada kori juga Namanya Mardi Ya Kalau untuk ngaji-ngaji Insya Allah Ada panggilan juga dia Kalau mau di ngajiin boleh Sama D.Mardi D.Mardi Oke sesaudara Mohon maaf Kalau ada yang salah Semua itu cuma Becanda Atau intermezzo lah ya Biar kita gak stress-stress aman Ya Bang Dedy ya Oke baik ya Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam proses Terus otomatif Terima kasih sudah menunggu